Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Viral patung gajah mungkul ngeresik telan biaya 1 miliar rupiah Wow, bagaimana ya Pren bentuknya? Tapi sebelum lanjut, kita dekatkan intro dulu Pren Patung merupakan salah satu karya seni yang memiliki nilai tinggi Pren Tentu kalian juga tahu ya Pren Dalam proses pembuatannya, biasanya sebuah patung memiliki sisi filosofi Pren Yang akan ditunjukkan kepada para penikmatnya Ya tentunya para pengunjung ya Pren Patung tak hanya menjadi sebuah hiasan Benda seni ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai ikon sebuah lokasi Pren Bagaimana di tempatmu apakah ada ikon sebuah patung Pren? Silahkan tulis di kolom komentar ya Pren Oke, dilanjut Peran patung tersebut dapat menjadi lambang dan mempermudah masyarakat dalam mengingat lokasi tersebut Pren Wow Nah Pren, baru-baru ini muncul kabar yang ramai di perbincangan netizen di media sosial tentunya Hmm, kira-kira apa Pren? Yaitu adalah sebuah patung di ngeresik Jawa Timur Patung tersebut rupanya berhasil mencuri perhatian warga setempat Patung berwarna abu-abu itu diketahui merupakan patung gajah mungkur yang berada di perlimaan Sukorame Kota Ngeresik Pren Kalau biasanya patung gajah diwujudkan dalam bentuk besar dan gagah Namun berbeda dengan gajah yang satu ini Pren Wow, 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 sangat geli untuk kita lihat ya Pren Patung gajah mungkur di kresrik justru menjadi bentuk yang berlawanan dari yang kita bayangkan Pren Postur patung ini memiliki ukuran kecil dan tidak memiliki detail bentuk yang jelas Pren Hal ini dianggap masyarakat sekitar menjadi patung dengan bentuk lucu Bahkan banyak masyarakat yang menyayangkan dengan hasil patung tersebut Pren Dan yang menjadi surutan adalah biaya yang ditelan untuk membuat patung tersebut disebut mencapai 1 miliar rupiah Pren Nah Pren, suntak hal ini menimbulkan berbagai komentar dari warganet Ada yang memberikan komentar koca, ada pula yang menyayangkan bentuk gajah tersebut Karena bentuknya juga tidak jelas ya Pren Salah satu netizen berkomentar patungnya moto kokoyowo ngantuk Kalau dibuat bahasa Indonesia yang artinya mata patungnya seperti orang mengantuk Nah bagaimana menurut kalian? Nah Pren, usut punya usut Diketahui patung tersebut hasil kerja pihak pemerintah dengan perusahaan swasta sekretaris PT Petrokimia Gresik Dikutip dari Brillionnet dari akun Facebook mengungkapkan Dalam hal ini pemerintah Gresik minta sumbangsih dari perusahaan kami Maka kami berniat membangun patung gajah mungkur untuk dana 1 miliar Kami ambil dari PT Petrokimia Namun kalau desain patung tersebut dari pihak PUPR Pren Nah Pren, tak butuh waktu lama pemerintah Gresik juga menanggapi hal yang viral di media sosial ini Asisten 2 perekonomian dan pembangunan PMK Gresik mengungkapkan Gresik ini kan kota wali Dan dalam syariat Islam itu tidak boleh membuat patung atau sesuatu yang bernyawa menyerupai bentuk aslinya Maka dari itu patung kita bangun dalam bentuk abstrak Nah Pren, itu tadi adalah tanggapan dari petinggi pemerintah kota Gresik Oke sekian dulu video dari Amanda Channel terkait viralnya patung gajah mungkur Gresik yang telan dana sampai 1 miliar rupiah Silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ya Pren Dan tentunya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin bergembang dan bisa bermanfaat bagi kalian semua Oke nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax